. Pengacara kondang Hotman Paris mengunggah video lawas cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam video itu Mahfud MD mengatakan KPU tidak akan pernah-pernah di mata paslon yang kalah. Lantas, Hotman Paris memperingatkan ucapan Mahfud MD itu di tengah paslon nomor urut 1 dan 3 menuduh adanya kecurangan dalam pemilu. Peringatan itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 16 Februari. Hotman memposting video lawan Mahfud MD saat melalukan wawancara dengan sebuah stasiun televisi. Dalam wawancara itu, Mahfud MD mengatakan KPU tidak pernah benar di mata yang kalah. Mantan Menkopol hukam itu juga mengatakan paslon yang kalah akan terus menyerang, bukan memberikan masukan yang bagus. Mahfud MD pun menyebut isu kecurangan sudah mulai beredar seusai pemungutan suara. Pihaknya menegaskan pihak-pihak yang kalah akan menyebut pemilu curang. Hal itu pun dialami Mahfud MD saat ia menjadi ketua MK. Menurutnya, saat kecurangan itu diperiksa oleh pengadilan, kontestan pemilu tidak melakukan kecurangan. Sebaliknya, kecurangan itu dilakukan oleh jajaran paling bawah. Lantas, Hotman Paris menyebut pernyataan Mahfud MD menjadi bantahan terhadap isi konten film dokumenter Dirti Fote. Sang pengacara kondang juga memeringatkan Mahfud MD terkait pernyatanya. Kemudian, Hotman Paris menyebut kemenangan paslon 0-2 sudah aman. Terima kasih telah menonton!